Pani Lover sana kembali menyaksikan kabar sepekan Menteri Pertanian di bulan Agustus 2024. Bersama saya Adi Wiranata, inilah kegiatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Senin 25 Agustus 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI. Kementerian Pertanian berkomitmen akan mempercepat percetakan sawah 1 juta hektare dalam memperkuat ketersediaan pangan nasional, terutama dalam menghadapi darurat pangan. Meski demikian, Menten berharap pemerintah menambah jumlah anggaran hingga Rp68 triliun. Berikutnya, Rabu 28 Agustus 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau optimasi lahan atau oplah di wilayah Dadahub, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bergerak cepat memulai gerakan optimasi lahan atau oplah seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Tengah. Dan gerakan ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional sekaligus mengantisipasi darurat pangan global. Selanjutnya, pada Kamis 29 Agustus 2024, di Auditorium PEPI Tangerang, Banten, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin langsung sidang terbuka Wisuda Nasional Politeknik Pembangunan Pertanian atau Pol Bangtan dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI 2024. Di hadapan para wisudawan, Menten Amran berharap agar mahasiswa Pol Bangtan PEPI dapat menjadi agen-agen pembaharuan. Menten Amran mengatakan pelibatan mahasiswa dalam mendukung program utama kementan merupakan strategi khusus yang akan menjadi contoh pertanian modern di masa mendatang. Demikianlah kabar sepekan minggu ini. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Tani, TV Tani televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.